musik 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 iya sekarang dunia kita Jawa orang Jawa orang Jawa menjauhi dari Jawa Jawa itu bisa mengatakan Jawa yang sebenarnya atau sejati jauhan itu karena dunia sejati nah istilah pengertian wayang sebenarnya itu lelur kita lebih pintar lebih cerdas ada gak negara lain bisa membuat filosofi lah yang diwujudkan dalam bentuk wayang lebih lengkap gak dari dari budaya Jawa Nusantara ini dikenal dari seluruh dunia dikenal apanya kan budaya budaya ini ini budaya itu apa wayang wayang dan wayang itu bukan tontonan tapi tuntunan banyak filosofi yang harus kita kupas nguno iya namun sekarang apa yang dikenal orang Jawa sekarang adalah satu hedonisme hedonisme orang mengumpulkan segala kemewahan itu untuk menghindari segala penderitaan hati benora dianggap rendah dia dianggap ya itu sifat gengsi itu yang paling berbahaya dianggap rendah kita merasa gak mau kan mau sampai kapan kalau hancur siapa yang menyesal alam atau diri kita alam baik-baik saja karena alam bergerak secara refleksi alam menyalahkan kiri kalau kita gatel pasti kita garuk-garuk alam pun juga begitu hati nuraninya dimana kita punya rasa diberikan anugah sama Tuhan untuk merasakan bukan untuk menguasai iya kan karena apa ketika pikiran dikuasai oleh rasa itu yang muncul adalah hati nuraninya bahwa yang timbul adalah kasih sayang tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran tahu sendiri apa yang terjadi krisis identitas diri krisis kemanusia kemanusia akhirnya apa kita gak ada sifat kepedulian yang dimaksud dalam pengetahuan adalah individualisme ya individualisme itu akan mempengaruhi jiwa kita yang egois karsailu mas nafsu dan keegoisan mau sampai kapan dan penyesalan itu pasti akan hadir bukan di depan tapi di belakang karena orang sekarang lebih pengen menikmati daripada merasakan tapi mohon maaf mas ada gak sebenarnya upaya untuk meminimalisir potensi bencana-bencana yang kemudian akan terjadi akibat ulah manusianya itu sendiri secara konflik berangkali ada gak upaya agar bisa meminimalisir seperti yang saya pernah jelaskan di konten-konten berikutnya apa sebelumnya kunci utama saya ulangi kunci utama adalah kita harus mengenal isi hati alam kita harus menyatukan diri dengan alam kita harus bisa memahami keinginan kita hidup dari mana toh alam alam kita makan dari apa masing kunci dari alam kita bisa berhidup dengan apa alam kita akan kembali kemana ke alam juga jawabannya cuma satu kan dan kita sekarang menjadi apa banyak mayoritasnya daripada minoritas ya itu fakta kenapa harus begitu karena apa manusia kehilangan kasih sayang lebih mengutamakan mengutamakan individualisme hedonisme emperalisme emperalisme konsumerisme dia lebih bahagia dengan sebuah kemewahan hidup yang sifatnya material beli bisa bisa beli mobil inginnya segala apa yang diinginkan ingin tercapai karena pandangan seseorang aku punya cita-cita cita-citanya sebagai apa dokter sebagai pilot namun tipis sekali ketika orang punya harapan saya ingin menjadi orang yang berbakti pada Tuhan saya ingin menjadi tangan panjang Tuhan tahu artinya tangan panjang Tuhan kuncinya apa menjadi tangan panjang Tuhan ketika kita di jalan mengetahui orang yang tidak bisa apa-apa ada orang yang cacat kita lebih sempurna dari mereka apa yang harus kita lakukan kasih kasih dan kasih namun sekarang yang terjadi adalah orang yang lebih egois dengan aku mempunyai ini mempunyai ini tapi lepas dari rasa bersyukur nah padahal sama-sama makan nasi sama-sama memakan hasil bumi kita diberikan tumbuhan tumbuhan tumbuh dari apa? dari tanah masuk di dalam mulut kita kira-kira kita bisa nggak hidup dengan tanpa tumbuhan kira-kira kita bisa nggak tanpa udara kita kita kira-kira bisa nggak tanpa air kira-kira kita bisa nggak tanpa matahari dan terus apa yang kita perbuat untuk mereka yang sudah menghidupi kita apa yang sudah kita perbuat ini alam loh jangan buat main-main seharusnya kita tidak butuh pihak lain yang kita butuhkan adalah pihak diri yang menyelamatkan kita sendiri diri adalah bukan orang lain yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri orang lain hanya bisa memberikan suatu arahan namun kalau kita nggak bisa tumbuh dari dalam diri kita sendiri impossible kita beri diberikan otak buat berpikir diberikan hati untuk merasa diberikan jiwa untuk memiliki nurani diberikan raga untuk kita bisa berbuat demi apa demi kasih sayang namun apa yang terjadi adalah individualisme itu yang menjadi dampak globalisasi akhirnya kita mementingkan diri kita sendiri kelihatannya baik tapi ternyata adalah pamrih mana dimana sifat kemanusiawiannya dimana letak kemanusianya katanya manusia itu lebih sempurna tapi kenapa di saat ini hewan lebih sempurna dari manusia hewan lebih peka dengan keadaan alam hewan lebih mengerti daripada manusia lebih mengerti daripada manusia kenapa harus terjadi seperti itu kenapa derajat manusia lebih rendah daripada hewan saya tarakan itu kenyataan miris dalam hati ini kalau alam itu berbicara itu miris sampai kapan sampai kita harus berteriak dalam penyesalan saya yang beritahu kan ini biar manusia itu paham kita mempunyai rumah kita mempunyai mobil mewah kalau ketika alam berefleksi tidak pandang alam mencarikan mencari orang-orang yang bisa berselaras dengan alam alam akan mencarikan orang-orang yang bisa berselaras dengan alam orang akan mencari orang-orang yang punya kasih namun ketika alam tidak menemukan orang-orang yang tidak bisa memahami alam itu sendiri saya tidak bisa mengungkapkan apapun karena saya yang namanya adalah karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia di dalam ajaran Hindu yang namanya karuna artinya belas kasih Tuhan yang tidak bahagia itu merupakan belas kasih Tuhan daripada hidup hanya akan menjadi suatu kehancuran perbaikan jalan satu-satunya adalah itu kadang-kadang kadang-kadang kita kasihan tapi mau gimana? aku pernah ditanya pernah ditanya mas ini gimana? aku tidak bisa ngomong apa-apa karena apa? sebenarnya alam itu sudah memberikan petunjuk yang jauh-jauh dari sebelumnya tapi kenapa manusia tidak menggunakan intuisinya untuk lebih pekat dari alam segala sesuatu penyesalan pasti tidak mungkin diketahui di depan tapi penyesalan itu pasti diakhiri dengan teriakan hati penyesalan orang mungkin dibomburi tidak mungkin jatuh di belakang di depan pasti jatuh di belakang dan kenapa harus seperti itu? karena apa? yaitu ada dampak globalis 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 karena pengaruh apa? bukan dari nusantara tapi dari negeri lain modernisasi negeri api imperialisme hedonisme ya kan individualisme kapitalisme konsumerisme itu yang menjadi dampak seakan-akan kalau kita nggak punya mobil nggak punya rumah dianggap rendah oleh orang lain akhirnya menyakitkan hati akhirnya timbul sifat gengsi nah sifat gengsi ini loh yang menjadi penjerumus hidup kita jangan gengsi jangan gengsi karena gengsi itu adalah kebalikan dari sifat rendah hati benar rendah hati itu tempuh dari mana kasih saya makanya setiap makanya dari awal dan dulu yang wisnus bilang sama saya ketika saya di candi cetek nanti saya jelaskan masalah cetek candi ketek anoman ini apa tau tak? di filosofikan dan kenapa harus putih terima kasih